Baik Assalamualaikum Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat dermawan dimanapun anda berada Alhamdulillah Merasakan juga Kali ini menjadi korban banjir ya Masya Allah ini akses yang terjadi Di konflik permahan Purigading Di Jati Melati, Pondok Melati, Bekasi Dan Masya Allah Saat ini bisa lihat teman-teman lihat semuanya Akses begitu tertutup Dan kurang lebih ini setinggi Hampir lutut ya Lutut orang dewasa Ini saya berada di pertigaan Komplek Purigading Dimana saat ini ada Komplek ini dihuni kurang lebih 3000 keluar kakak 3000 keluar kakak yang terbagi Dari 9 cluster kurang lebih ya Nah tempat saya berdiri ini adalah Tempat persis di pertigaan Antara masing-masing cluster Dan arusnya Masya Allah Deras sekali Di kaki saya bisa dilihat Ini bisa dilihat sekitarnya Nah Masya Allah ya Air begitu deras Dari ujung Saya mencoba memutar Kondisi yang terjadi Seperti ini Jadi akses benar-benar lumpuh Anak-anak juga Belajar di tiadakan Teman-teman bisa lihat Aktivitas warga Disini Nah Tentunya ini akses Salah satu akses Menuju komplek Dan anak-anak kecil pun tidak jauh Lupa Dusuk keceriaannya Ikut banjir Ini kali ketiga Yang kami alami disini Selain karena memang Di sekitaran komplek kami Adalah Apa Ada aliran sungai Dan ini luapannya Masya Allah Karena hujan dari semalam Dan mengakibatkan Seperti ini ya Sahabat sekalian Mohon doanya Semoga ini cepat surut Dan Masya Allah Air terus menggenangi kami Dan kita bisa lihat Dari tampak kejauhan Disana masih ada Banyak kompleks yang ada Nah Jadi akses benar-benar lumpuh Tidak ada kendaraan yang lewat Karena khawatir mogok semuanya Dan kita bisa lihat Nah Ini di daerah Komplek Puri Gading Di Jati Melati Pondok Melati Bekasi Dan beberapa daerah lain Juga sudah dilaporkan Bahwa Terjadi banjir juga sama Semoga Cepat suruh juga Di daerah Ciledug Di daerah Tambun Jati Asih Yang menjadi langganan Banjir juga Di daerah Pondok Gede Juga beberapa daerah lainnya Tentunya Terlalu langganan banjir Jadi Sahabat-sahabat Mohon doanya Dukungannya Semoga ini cepat surut Dan Masya Allah Kita jika lihat arusnya Masih mengalir Begitu derasnya Bisa dilihat Inilah Hujan semalam Yang kita rasakan Hampir seperti yang Waktu kejadian Dua bulan lalu Di awal tahun baru Yang kita rasakan sama Hampir seperti ini Beberapa aktivitas warga pun Terhenti Oke Ini sejenak Kita bisa Berbincang dengan Bapak RT Teman-teman bisa Lihat ya Kondisi update Sekarang Nah Saat ini Saya bersama Bapak Ari Ya Nah Selaku Pak Pak RT Pak RT ya Dari 02 RW Oke Assalamualaikum Bapak Masya Allah Apa yang terjadi nih Pak Mungkin diceritakan Kenapa bisa banjir serai nih Pak Padahal daerah ini Sangat jarang ya Semua terkena dampaknya ya Jadi kalau yang terjadi apa ya Yang gelas Keluapan air dari Kali Cakung namanya Kali Cakung ya Iya betul Kali Cakung Nah Kali Cakung ini Hulunya Itu anak dari Kali dari Cikias Cikias Masya Allah Jadi yang lama Jadi makanya Sehingga Air dari Sungai Cakung ini Atau Kali Cakung ini Meluang Oke Masuk ke dalam Area Puri Gading Terakhir kejadian Di awal tahun baru kemarin Pak ya Iya Itu sama Pak ya Kondisinya ya 1 Januari 2020 Sama seperti ini Kondisinya sama Sama Pak ya Di Puri Gading ini Banjir ini Lebih ke Apa ya Air lewat ya Air kirim Air kiriman ya Air lewat lah ya Baik Jadi karena Sekali Cakungnya Tidak menampung Ya Seperti ini Oke baik Baik Pak Nah kondisi warga sendiri Gimana in Pak sekarang Sejauh ini sih Sejauh ini sih Ya masih Kondusif ya Masih Apa namanya Tergolong Aman ya Jadi masih Tidak ada yang Terlalu Mengkhawatirkan Untuk warga yang Di RT29 Atau di Alam Raya 2 Alhamdulillah aman ya Tidak masuk Pak ya Oke Ada daerah sini Yang rumahnya Memang masuk air Pak Di daerah mana Pak Oh di Rata-rata Kalau yang masuk air Itu di Cluster Di Tampak siring Tampak siring Kita mani Nah itu Di sana Rata-rata Terendam Masya Allah Jadi masuk ke dalam Rumah ya Semoga ini Cepat suruh juga Pak ya Kira-kira Tahun kemarin Di awal tahun kemarin Curut Berapa lama Pak ya Kita ngalamin Seperti ini Setelah hujan redah Kurang lebih Sekitar 2-3 jam ya 2 jam 2 jam setelah hujan redah Setelah hujan redah disini Tetapi ya Surutnya tadi Dia Bertahap Karena Ya tadi Balik lagi Ini karena air kiriman Terima kasih Pak Ari Semoga ini cepat surut Dan Semoga kita semuanya Bisa melalui tahapan Seperti ini Ini namanya musibah Tapi ada berkah pasti Insya Allah Insya Allah Baik Assalamualaikum Assalamualaikum Sahabat sekalian Dimanapun Anda berada Masya Allah Ini masih dilaporkan Dari daerah Komplek Kuri Gading Di Tepatnya Saya berada di Jalan Alam Raya 2 Ini kondisinya Di daerah Jati Melati Keloran Jati Melati Pondok Melati Bekasi Dan Bisa dilihat disini Kondisinya masih sangat Deras sekali Aliran airnya ya Sahabat sekalian Dimanapun Anda berada Air nampak Begitu masih berasnya Dan mohon Kudoa dan dukungannya Dan Alhamdulillah Info seperti Pak Ari Tadi infokan Bahwa Kondisi warga juga Masih kondusif Karena memang ini airnya adalah air luapan sungai Dimana sungai cakung yang bersumber dari TKS juga Yang melewati Di kisaran Area komplek Kuri Gading ini Nih Anak-anak masih tampak teriang Justru Malah karena mereka selibur sekolah Nah Begitu juga beberapa daerah Yang masih tergenang air Di daerah Tambun Dan sebagainya Ini tentunya Kita doakan bersama Sahabat sekalian Dan silahkan Bisa mengakses Indonesia Dermawan.id Untuk melakukan bantuan Dan sebagainya Dan kita bersama berdoa Bahwa air ini Tentunya menjadi Keberkahanan Buat bersama Dan bukan tentunya menjadi Balak atau bencana ya Kita doakan Saudara-saudara kita Yang masih Sekiranya Perlu bantuan Dan sebagainya Karena Dapat info juga Dari tadi pagi Dan pasubu Bahwa daerah Tambun Daerah Jati AC Yang memang menjadi Langganan banjir Juga airnya sudah masuk ke rumah Kurang lebih hampir Satu meter Dan kita doakan Semoga Segera surut Dan bencana ini Tidak luas kemana-mana Sebenarnya Ini menjadi Perhatian kita bersama Dan harapannya Semoga Allah Berikan kekuatan Dan kemudahan Bagi kita semuanya Baik Terima kasih Atas Bantuan-bantuan Semuanya Dan silahkan klik Ke Indonesia Dermawan .id Untuk Memberikan bantuan langsung Kepada saudara-saudara kita Yang membutuhkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.